ini tanggal 13 April kita abis ngambil bukti payment pertama tinggal payment kedua jadi rumahnya masih tahun depan hahaha tapi pas video ini tayang udah jadi rumahnya kalian sudah lihat kan kira-kira sekilas kenapa aku beli rumah di rumahan ini desainnya aku banget minim renovasi nggak sabar buruan jadi 19 September 2021 hari ini mau ngecek unit yang udah jadi tuh katanya modelnya sama persis jadi biar ada patokan ukurannya kita udah nyicil-nyicil ukuran walaupun belum pasti gitu jadi at least kita tahu lah ada bayangan nanti begitu udah jadi kita butuh apa aja kita langsung ngontak siapa aja tuh kita udah ada bayangan begitu nanti kita lanjut lagi ternyata belum bisa mengukur 22 Oktober kita seras terima kunci ini rumah yayin kita ngecek yang satunya ya tempat kerja mama tanpa apa cukup selamat menikmati banjir, banjir minta dijajanin asupan dulu karena kok macet deg-degan, deg-degan banjir coy sudah di rumah pamulang lagi dan ini jam setengah 9 malam, aku habis beberes barang-barang yang penting dan private gitu loh aku pisahin sendiri walaupun sebenernya besok pindahannya itu pake jasa pack-unpack jadi ada yang jasa packing-innya terus ada jasa yang ngelot barang ke dalam ruangannya lagi gitu ya adalah barang-barang pastinya yang tidak ingin disentuh orang lain terus sama barang-barang berharga itu aku pak-pakin sendiri gitu dipisah sengaja banget aku filming di malam terakhirku tidur di rumah trapezium Riri Prams ini tiga tahun ya totalnya berarti tinggal di rumah ini ups and down-nya selalu ada di rumah ini dramanya banyak banget ceritanya banyak banget dan yaudah kita langsung skincare-an aja di malam terakhir tinggal di rumah trapezium Riri Prams aku udah beres bersih-bersih background kopar lanjut skincare-an dulu super power tonernya something wah ini kenapa merah aku gak tau nih tiba-tiba merah mungkin kena debu udah lanjut nih ya udah tas serap maksimal tonernya ke kulit aku pake true to skin hyaluronic acid ada yang ngetuk-ngetuk ngetuk-ngetuk tembok pindahan sih tapi ini udah jam 9 malam aku gak sabar besok gak sabar banget besok pindahannya yayin tuh lagi di rumah oma aku taruh rumah oma karena kalo pindahan ada yayin pertama dia alergi debu kedua ntar dia ikutan capek kasihan kan ya jadi mendingan aku titip aja dulu di rumah oma besok ini hari kamis aku mindahin perintilan-perintilanku besok pindahannya nanti sabtu baru aku ajak yayin tinggal di rumah baru plus ngajak oma opa juga surprise pertama kali mereka ke rumah baru gitu lanjut aku pengen maskeran buat gak calming kulitku yang ada beberapa titik redness sisa dikit lagi ayo bisa beruntusan lenyap dan bekas jerawat pudar samar ya banget setres mikirin rumah yang namanya orang pindahan tuh pasti ada aja masalahnya kan ya ada yang ringan dan ada yang paling beratnya pasti nah kemarin baru menghadapi sebulan terakhir ini jadi kayak aduh aku gak mood ngapa-ngapain karena masalahnya lumayan runyam yang tidak bisa aku share intinya sudah selesai dan doain aja semoga pindahannya lancar besok ya ngobrol sambil maskeran yang orang lain gak tau tentang rumah baruku ini adalah aku belinya itu udah dari satu setengah tahun yang lalu alasan aku tidak bercerita karena proyeknya ini lumayan keganggu karena ada pandemi kan ya seharusnya 8 bulan jadi tapi ngaret mundur that's fine that's okay because ada penaltinya yang mereka bayarkan ke aku dari proyeknya ini jadi aku gak terlalu masalah yaudah karena emang pandemi juga bisa apa kita jadi aku yang nerima-nerima aja toh ada kontrak dan lain sebagainya gitu ya dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba yaitu besok lumayan aku lumayan apa ya terharu adalah ya pasti yang kita ngira awalnya beli satu doang gitu kan beli satu rumah doang eh ternyata di tengah jalan rezekinya lebih jadilah kita beli dua unit rumah yang satu memang untuk kehidupan nyataku privasiku untuk raline yang semakin besar juga satunya lagi untuk kebutuhan konten untuk studio untuk aku dan papap sama ayu kerja kelompok nah udah terserap maksimal sisa maskernya aku mau pakein ini agnes siremnya scarlet hingga detik ini masih menjadi andalan menjadi obat totol jerewi-jerewi beruntusan dan bekasnya sumpah ada yang kayak aku juga gak sih aku tuh kan jarang jerawatan cuma kemarin beruntusan karena ya yang aku ceritakan ini aku sedang stress gitu ya jadi keluar deh nih beruntusan-beruntusan aku totolin gini ngaruh loh sumpah mana cuma 75 ribu nih serum sambil nunggu terserap si agnes sirem yang aku jadiin agnes pot gel pake eye creamnya something semua abis by the way aku lagi mulai nonton drama barunya Song Jung Ki sumpah gak aku skip-skip episode 1 aja seru banget lanjut pake hell blue brightening facial oil aku nyobain facial oil ini karena buat jadi opsi dari concentrate oilnya Kiehl's yang mahal itu kan ternyata bagus dan ini tuh kayak yang paling murah dari yang aku cari bio beauty lab itu kan ini kan lumayan pricey ya ya kan ya kak dia kan aku nyobain sitting hell ini dan bener-bener bikin kulitku jadi lebih glowing plus cerah ngaruh gitu loh aku mau beli lagi sih ini 15 mili by the way aku pakenya tuh 4 tetes aja udah sebulan lebih eh dari oktober deh yang oktober november udah mau jalan 2 bulan gak abis-abis udah kinclong sekarang loktunya aku istirahat tidur lanjut lagi besok the day kita pindahan oke finally this is the day kita pindahan dari rumah trapezium ini ke rumah baru ya backgroundnya berantakan aku udah olahraga pagi-pagi olahraga sengaja biar hari ini makin setram gak lemes-lemes klep udah sarapan tapi baru nyemil buah udah bersih-bersih udah mandi udah keramas udah ngeringin rambut tapi gak di styling jadi ini pasti nanti keritingnya makin meger tapi yaudahlah ya aku mau skincare-an dulu sebelum abangnya dateng jadi aku pindahan ini udah cerita belum ya aku pake jasa pindahan yang bisa packing dan unpacking jadi gak terlalu capek beres di satu hari mempekerjakan banyak orang gitu aku gak tau sih tapi kemarin orangnya bilang katanya bakalan ada 6 orang yang bantuin packing pindah dan menata lagi dan 2 mobil box ini orangnya udah info udah otw kesini jadi yaudah kita siap-siap aja pake toner langsung abis itu pake sunscreen sarapan dulu menikmati view belakang kitchen set sini sebelum berubah background sarapan putih telur say something that will make my day cause these memories of her won't go away they're haunting me so I can't sleep she was a pretty little liar who cut me deep cause she left me here and I'm a bad maratapi ruangan kosong terharu liat tuh ada si papap nih aku naik mobil sama ebe papap bawa motor iring-iringan sama 2 mobil box why did she go I met her back in 2005 masih berantakan numpuk-numpuk tuh masih berantakan bibi-bibi tadi udah keburu pulang sisa ayu setidaknya kamar Yain udah rapi ada foto keluarga bahagia amin terus ini skincare-skincare Yain kok ada kutus-kutus terus ini buku sekolah Yain terus ini alat tulis Yain sebelah sini ada buku-buku activity booksnya Yain mewarnai sih paling banyak ya tuh ini untuk mewarnai ini yang sticker-sticker ini kalau mau belajar berhitung nulis-nulis di sebelah sini ada buku cerita biasanya Yain tuh suka dibacain buku cerita kalau mau tidur gitu masih berantakan banget tuh aku mau mencari lightingnya gimana sih oh lightingnya di sini closing video sambil rebahan ih jerawatnya mateng banget anyway aku gak expect sih pindahannya bakalan cepet beres ya jatuh aku kira tuh bakalan beres sampe malem gitu tapi tadi pack-unpacknya itu beres jam 4 sore bahkan lebih cepet dari perkiraanku paling cepet aku mikir paling jam 5 gitu ternyata jam 4 udah beres ada beberapa barang yang belum masuk ke tempatnya karena emang belum ada wadahnya kan seperti yang aku bilang di awal-awal video aku itu kan beli 2 rumah ya satu untuk rumah satu untuk studio konten nah studio kontennya ini tuh belum 100% jadi hari ini tuh hari terakhir ada tukang ngecat gitu aku baru bisa bersih-bersih studio itu sekitar 2 harian lagi abis itu baru ngurus pindahan apartemen ke studio di sebelah ini sebelah rumah ini gitu jadi beberapa barang tuh aku tumpuk-tumpukin dulu disini belum bisa naruh di rumah studio sebelah gitu karena masih ada tukang belum bersih ah ribet lah pokoknya tapi ya setidaknya kalau buat istirahat tidur mah udah bisa gitu ya oh iya by the way mohon maaf ya misal sepanjang video rambut berantak kan muka berantakan ya namanya juga pindahannya masa dandan pake bulu mata palsu enggak dong yaudah pokoknya makasih banyak buat kalian yang udah nonton vlog ini dari awal sampai abis it means a lot for me once again thank you guys for watching and also next time bye